Pemirsa setelah diabarkan Komisi Pemberatasan Korupsi terkait operasi tangkap tangan terhadap sejumlah pejabat di Kabupaten Langkat dan pihak swasta. Petugas yang melakukan pengkeledahan di rumah Bupati Langkat kembali menemukan penjara di belakang rumah pribadi Bupati Langkat. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Irjenpol Pancaputra Siman Juntak mengatakan benar di rumah pribadi Bupati Langkat terbit rencana perangin-angin ada kerangkeng khusus. Bahkan Kapolda menyebut ada ditemukan empat orang di dalam penjara khusus tersebut. Hal ini terungkap saat Komisi Pemberantasan Korupsi yang di-backup oleh Kepolda Sumut melakukan operasi tangkap tangan di rumah pribadi milik Bupati. Berdasarkan hasil pendalaman, Kapolda menyebut penjara khusus ini dibuat Bupati secara pribadi untuk warga yang direhabilitasi narkoba. Ia juga menyebutkan penjara ini sudah ada sejak 10 tahun lalu. Tahanan ini direhabilitasi lalu dipekerjakan di kebun sawit milik terbit rencana perangin-angin. Nama pribadi Bupati Langkat, dan kita temukan betul ada tempat menyerupai kerangkeng yang berisi 3 orang, 3-4 orang pada waktu itu. Lalu sebenarnya dari pendataan kita, pendalaman kita, bukan 3-4 orang itu. Kedalamnya itu masalah apa? Kenapa ada kerangkeng? Dan ternyata dari hasil pendalaman kita, memang itu adalah tempat rehabilitasi yang dibuat oleh yang bersakutan secara pribadi. Dan sudah berlangsung selama 10 tahun. 10 tahun. Untuk merehabilitasi korban-korban narkoba. Ya penggunaan narkoba. Dan teman-teman kalau lihat kemarin di situ, itu adalah penggunaan narkoba yang baru masih 2 hari. Dan malamnya, sebelum dilakukan, kita melakukan operasi tangan-tangan. Lalu masuk, yang lainnya sedang bekerja di kebun, di ladang. Jadi pagi, nanti akan mereka. Sebelumnya, penyintas dan aktivis dari MigranCare mengatakan mereka sudah menerima 20 laporan terkait dugaan perbudakan modern ini. Rencananya, MigranCare akan melaporkan ke Komnas HAM. Dari Medan, Ahmad Ridwan Nasution, INews, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.